Tidak memakai kong, tapi kalau mau itu tidak, hampir tidak ada suara uji, hampir tidak ada uji atau anginan Kalau maksudnya adalah sholat al-wasdum, Allah boleh disambung kalau kuat, kalau tidak kuat ya taruh kuat saja Kalau disambung Nah haram boleh, dua kartan boleh, empat kartan boleh, enam kartan juga boleh, kapan-kapan akhir, disyukur Nah berbeda dengan ibladan taruh toha, kalau ibladan taruh toha, tidak boleh panjang-panjang Ibladan taruh toha, tak boleh Karena bisa kan asal, turus, panjang kalimatnya cuma dua, taruh toha Tapi kalau haram, itu jadunya matahari, disucun, karena ada turus matahari, berubah hari bertemu, menurut hidup di akhir kalimat seperti apa Wa haithu, wa haithu, ha, ya, isa Wa haithu, ma, kum, tum, fa, walu, hu, juh, ha, un, syaw, koran Syaw, koran Syaw itu masuk kepada kol Kol, kolan Jadi syaw, koran Syaw, koran Jadi kolnya di Dikorahkan dulu, dibantu Syaw, korah Wa inna allatina urutul kitabala ya'alamuna annaul haqtu birrabbihim Wa haithu, wa haithu, wa haithu, asal kalimatnya Wa wa haithu, nah itu mubazir kalimat Maka disambung Wa ma Allahum Sekalipun Alisnya masih onpro kesana Tapi Ga boleh dibaca Ga boleh dibaca Wa ma'u'ahu i'awfirin amma ya'umad Hu Kita pelan-pelan mengganti enak setelah mengurusnya tidak bisa baca Dan itu taksin, taksin berkirapahat dan juga tajunnya Jadi tidak apa-apa salah-salah dikhidmatan untuk belajar Kalau mau belajar, kemungkinan pakai harus belajar yang rusak itu yang berat Jadi belajar memang tidak ada kata-kata terlambat Sampai kiamat, sampai mati tetap perlu belajar kemungkinan ilmu Bila mati, sampai mati tetap pun untuk ilmu Nanti sampai wafat kita di dalam umur tetap seluruh ilmu Untuk ilmu, kita lakin sama Ustaznya Sama kia-ilnya di atas semua Jadi nanti kalau ditanya Amu Malaikah dan Amu Malaikah Dan jawabnya Allah, 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 itu masih di ajarin Sekarang kita lihat makanan tafsirannya Kami melihat wajahmu Jadi kata Allah, terkadang kami melihat wajahmu Muhammad Sering mendengarkan kelahin Kenapa? Karena tadi Nabi Muhammad berharap Kiblat yang dipindahkan Sebab apa? Sebab di pertemuan selanjutnya itu Bahwa orang-orang Islam itu Banyak yang beli orang-orang Oleh orang yang beli Karena kami pun ajar Muhammad Syariat yang baru Tapi kiblatnya Kiblat yang lama Makanya orang Yahudi itu Ada perjanjian lama Ada perjanjian baru Itu di Maka Injil Ya Nah makanya Orang-orang yang masih menggunakan kiblat yang lama Itu Dianggap tidak zamani Kalau mencari Yahudi Walaupun Muhammad Nabi-Nya baru Syariatnya baru Kurhannya baru Tetapi Iblannya tidak lama Walaupun Muhammad Mereka itu Kita Kata orang Yahudi Kenapa? Karena kami ini adalah senior di atas Nah Kata orang Yahudi Nah akhirnya Muhammad yang bersah Melihat keadaan umat yang khawatir Mereka Nabi Muhammad juga susah payah Mereka masuk ke dalam Islam Tapi justru malah dioyak-oyak Sama orang-orang Yahudi Cuma darah-darah Iblan Kemudian Jadi kemarin itu Iblan itu dimana? Jadi Mekah Kemudian Masjid Aqsa Nah Nabi Muhammad Adanya di Madinah Jadi ketika dari Mekah Injil ke Madinah Iblannya masih ke Masjid Aqsa Jadi orang di sholatnya Nabi Muhammad Mekah Menghadar ke Mati Aqsa Memlahami Makkah Mekah Mekah dengan memlahami Makkah Mekah dengan memlahami Makkah Nabi merasalah sahabat Mekah ini kan tempat suci Tempat kelahiran saya juga Dimana saya dilahirkan Tumbuh kembang di Makkah Mekah Mekah Jadi Mekah 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 Jadi Allah itu enggak bohong dan benar-benar untuk mengindahkan Qiblat yang kau sukai maka akan kami palingkan Qiblat yang kau sukai kemudian dipindahkan arah Qiblat yang ke arah maka akhirah balik kanan 180 derajat maka dimana Nabi sholat di Madinah ada namanya Masjid Qiblat jadi sampai sekarang Qiblat yang mengarah ke Masjid Aksor masih ada nah kemudian dia mengarah ke barat juga sekarang masuk Masjid Atas cuman nihrom yang mengarah ke arah Masjid Aksor yang sudah ditutup dirai tapi jadi ujurkan kalau nanti kita kedapatan rezeki umroh iya kalau kedapatan kita rezeki umroh itu nanti kita bisa diperlihatkan namanya Masjid Qiblat kain dimana Nabi di sana sholat disitu pula kejadian dimana Nabi dipindahkan arah Qiblatnya dari timur menghadap ke arah Barang itu kalau Nabi-Nabi kalau kita kan adanya di timur tadinya di timur ya tetap ke barang karena Qiblatnya ada di timur Fawalim jadi ketika Allah sudah memindahkan Qiblat yang usuhai Muhammad Fawalim maka palingkan wajah ke wajahmu Shatro Masjid Al-Kahba tempat kepada arah sasaran Masjid Al-Kahba kalau dari Madinah kan bisa ke ukur ya tempat di Qabah Shatro, Shatro itu berarti tempat sasaran jadi kalau ada Qabah, di Qabah bener karena dari Madinah berdekat masih satu negara jadi ibaratnya kayak dari Jakarta ke mana Karawang masih dekat jadi bisa ukur lewat med lurus kan kita dengan pintunya nah bagaimana kalau kita yang di Indonesia jangan mau bantai dari Qabah itu kalau kita ada-ada nolencing ini boleh ke arah musaran dimana di jadis Mani? boleh karena kita jauh tapi kalau yang dekat harus muka ini kita adakan ke Ka'bah Ka'bah tur muka jadi kalau orang Shatro dia di atas muka itu dia tetap-tap sekalipun dia di atas Ka'bahnya di bawah tetap pandangan sama dada ini harus panjang dan lurus dengan Ka'bah tapi kalau kita yang jauh kita kaya-kaya coba aja pakai meh pakai kumas lukir pakai sakurin lihat lurus juga dengan Ka'bah kalau cuman lingkar-lingkar dikit gitu cuma dengan kena babu salamnya atau pintu masjidah harumnya ya nggak apa-apa kenapa? karena darurat darurat karena kita jauh dari dari Ka'bah nah kalau yang kota-kotanya yang dekat dengan Ka'bah itu harus benar-benar Satro harus benar-benar Ka'bahnya yang harus diteruskan jadi Indonesia sedikit mulai bergerak apanya bumi masih banyak yang pada geser makanya kita harus rehat juga untuk rehat iblat jangan sampai nanti iblat ini sudah mulai ke angka 1 kita masih ke angka 12 berarti nanti kita kemarin itu ke 2 bulan sekejah apa nanti gitu ya dan kita berharap dengan kita sholat 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 sekalipun kita jauh ya amin nah setelah kata kata hadarkan wajahmu tepat ke masjil haram wahai sumakum tumfawadlu huju wakum syokor dan di mana saja kau berada adakan wajah ke arah itu jadi kalau kita di Indonesia adakan saja ke arah masjil haram sekalipun cuma kena pintu-pintunya doang sekalipun cuma kena apa namanya hija ismailian doang gak apa-apa kalau kita lulusin cuman saya ini kan keadaan terbatas untuk melihat kita secara update kalau di Indonesia mungkin kena wilayah masjid masjid udah yang penting pelaturan masjid kan pelaturan masjid lalu itu ada yang bisa pesakinya sofa marwah ada yang nyuguh hijau-jauhnya jadi gak mesti tepat di kaabangnya gak mesti tepat di kotaknya kalau ya jauh dari matah tapi kalau yang negaranya dateng-dengar matah ya ataupun kotak masih dalam caudi bagusnya itu harus sektor harus tepat wahai semua di mana kamu berada maka palingkan wajah kalian tetap kepada masjid kalau kamu berangkat ke Mekah ya udah menghadapnya ke masjid maka di mana nabi pernah diserokin itu tetap sholatnya kemana masjid masjid makanya nabi itu ketika mengimami para nabi itu kan sholatnya di mana di pelataran masjidnya akso makanya sampai sekarang masih akso di dalamnya sudah tidak diunakan nabi untuk sholat tapi pelatarannya masih diunakan jadi sholatnya di pelataran kemudian pengimaman dia dibelakangi tidak diunakan karena tidak diunakan kemana ke barat jadi masjidnya seperti yang diunakan jadi dibilang lagi wa inna allahhi narudun kitab la ya'ala una anna unhaq mirrobbihim ditakan mirrobbihim itu namanya guna ya guna itu ada dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab wa inna allahhi nakutul kitab kitab yang dimaksud disini adalah mushaf orang Yahudi sama punya kitab namanya kitab kalau Nasrani juga sama punya kitab namanya Injil Injil jadi orang Nasrani punya kitab namanya Injil mereka alfa dan memahami Injil namanya ahlul kitab kemudian orang Yahudi mereka mempelajari taumat yang pernah diajarkan oleh mushaf otentif bahwa nabi mushaf maka juga mereka dikatakan ahlul kitab jadi kitab disini adalah umum seperti kita baca di awal al-baqoran padahal kitab yang tidak ada kerakuan di dalamnya adalah al-baqoran kenapa Allah tidak meletakkan karena memang Taurat mengambil dari Qur'an Injil mengambil dari Qur'an Zabur mengambil dari Qur'an maka akan salah pendapat orang orientalis kalau Qur'an ini adalah kitab rakuman padahal sebaliknya Zabur dari Qur'an Taurat dari Qur'an Injil bukan sebaliknya jadi ada orang-orang orientalis orang barat datang ke timbul ketimbul maksudnya ke timbul ke arah ke bahwek ke Filipina ke Kailan mereka mengajarkan bahwa Qur'an ini adalah kita cuman gara-gara Qur'an datangnya jauh lebih akhir Muhammad dilahirkan di akhir cuman gara-gara akhir itu dianggap Qur'an ini adalah kitab replika dari Injil digabungi dengan Taurat dengan Zabur dijadikan satu jadi Qur'an tidak padahal Qur'an sudah jauh lebih ada lebih dulu ada di dalam makfuz lengkap cuman baru diwaliyukan kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad jadi jangan ada asumsi kemudian dijadikan kitab rangkuman dari kitab kita itu ajaran orang-orang sejantinya kalau orang yang mempelajari Injil itu juga sama dia mempelajari Al-Quran kalau Injilnya asli kalau orang mempelajari Taurat otentik bawahan dari Nabi Musa itu juga dia sama mempelajari Agur karena memang Taurat juga jadi jangan kita anggap Taurat berbeda Al-Quran sama ajar Nabi Musa tetap menyebabkan Allah ajar Nabi Isa juga tetap menyebabkan kepada Al-Quran sayangnya diantara banyak orang-orang yang banyak yang mengatakan kepada dirinya gitu untungnya Nabi Muhammad tidak dipanggap oleh rumahnya makanya Nabi Muhammad itu aku ini sama seperti kalian manusia biasa cuman yang membedakan aku dikasih wakil kamu enggak kata Nabi Muhammad itu jadi Nabi Muhammad menegaskan jangan sampai kalian menuhankan saya karena Nabi Muhammad tepat diutus setelah Nabi Isa diantar Nabi Isa diantar langsung tahu enggak ada Nabi itu gelap enggak ada Quran enggak ada hijil hijil kemudian kita ke depan antara orang gelap itu enggak ada Nabi enggak ada panutan enggak ada panutan ketika diantar kisah lahir Muhammad tumbuh dewasa Nabi Muhammad mengajarkan saya saya minum kalian minum saya makan kalian makan makanya Nabi Muhammad setiap kegiatan apapun pasti diantar bukan Nabi Muhammad itu supaya sahabat ini menyaksikan bahwa Muhammad itu sama manusia bukan alien oh Muhammad tidur juga ngarep ke Qiblah tangannya jadi bantal dia kemudian minumnya pakai tangan oh itu mengartikan bahwasannya Nabi Muhammad sedang menegaskan jangan sampai kalian menungankan saya jadi ini inilah ajar Nabi Muhammad yang benar-benar memanusiakan manusia sekalipun Nabi Muhammad yang diutus dengan wahi wahu yang baik yang paling mulia tapi Nabi Muhammad berani apa berani membumikan dirinya kepada para sahabat dan juga kaumnya lihat . wawallahu bikufil amma aliyah malud dan Allah tidak dalam ghafir ghafir itu adalah orang yang bunuh wawallahu tidak larai amma yang malud Tidak ada apa yang boleh dikerajakan Siapa? Orang-orang Yahudi Yang sudah menghasut orang-orang muslim di kota Madinah Untuk meninggalkan qiblahnya Nabi Muhammad Yaitu Ka'ribah Jadi Allah sudah ciriqin orang-orang yang senantiasa Mengolong orang umat Nabi Muhammad SAW Dan Allah tidak mengolong apa itu Pokoknya setiap bapak harus berbicara Sampai Nabi Musa itu bertanya kepada Allah Ya Allah Saya baca di dalam kitab Taurat Kata Nabi Musa Saya baca di dalam kitab Taurat Annafihi umatun Bahwa ada salah satu umat dari bangsa Arab Yang mana mereka mau berdua kebaikan Sudah ada pahalanya Maka kata Nabi Musa Jadikan aku umat tersebut Ya Allah Kata Nabi Musa itu Dia dibaca Taurat Apakah Allah dijawab langsung Tidak Itu adalah khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW Jadi umat Nabi Muhammad Niyahnya aja Bukan dapet Bahwa Allah Apa lagi digerja Dan dosanya umat Nabi Muhammad SAW Bisa dihapus dengan Dengan istighfar kepada Allah Tapi kalau umat Nabi Musa Dia kalau umat Nabi Muhammad SAW Dia harus dengan Nyawa Nabi Muhammad SAW Jadi kita sama-sama Berdoa kepada Allah Mudah-mudahan Dan kita di selamat Nabi Muhammad SAW 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 Langsung awal itu Jadi kalau kita akan sholatnya Mulai di sejadah Nah Nabi Muhammad Menengada Nungu wahmiu Jadi Nabi Muhammad tidak akan bergerak Dan tidak akan mengucapkan apapun Kecuali dari Jibril Ali Salam Kalau kita enggak Pokoknya apa nih yang di sini Oh jangan main terus Apalagi kalau kita dijadikan Nabi Kita baru mimpi tentang orang Selamat hijau aja Nabi Muhammad SAW Jadi kita tuh Kadang kalau lagi mimpi Padahal mimpinya mau sungguh itu Ya semaaf saya Habis mimpi katanya Orang yang wajah kecahaya Mimpi putih Itu mimpinya napan pak ditanya Mimpinya mau sungguh Itu masalah TAN kata saya Kenapa? Supaya Bapak bablas Iya Itu masalah sungguh Iya Kalau yang bener-bener Mimpi Nabi itu Mimpinya jebrah Sepertinya malam Setelah diga Yang dapat membangunkan kepada kebaikan Nah kalau mimpi Nah kalau mimpinya mau sungguh Supaya bablas itu Saya tanya Apa ya kalau mimpinya ekstratam Main bola Jadi pas mimpi Jadi kita mimpi naafi ya Kita tanya dulu doa Jadi apa Nggak selalu doa Nah ini Bukan mudah kan Jadi kita sedikit banyak belajar Tentang Allah Dimana kita dulu sama dengan orang Jadi kita jangan sampai membenci orang Yang membenci Karena Sejatinya orang-orang yang menuju Bukan umat-umat tergabung Dimana kita diwajibkan apapun Pasti umat-umat tergabung pernah melakukan itu Seperti hanya kuasa Kita diwajibkan kuasa Sama seperti umat-umat terdahulu Itu artinya Umat terdahulu Dimana kita juga berlaku Mudah-mudahan kita diselamatkan Kita berhenti sama-sama bekerja Bismillahirrahmanirrahim Ya'kulana iman Nura Wawada Wawada Allahumma takirna Gidhuma nasiina Wa'alimna Gidhuma takirna Warzuknatila Wawada Al-Qayiti Wa alihi Salaam Elhamdulillah Wa alihi om maalihi